KU TETAP CINTA 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 KU TETAP KU TETAP CINTA 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 Biar ku tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Nah, kita sudah bernyanyi lagu Ku Tetap Cinta Sebelum kita memulai pelajaran kita Kita akan berdoa Mari sakukan hati Lipat tangan kamu, tutup mata kamu Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Tuhan masih memberkati kami Hingga pada hari ini Tuhan Terima kasih Untuk segala berkat Untuk segala karunia Yang Tuhan berikan kepada kami Melalui orang tua kami Melalui orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Tuhan tetap memberikan kami kesehatan Kami masih boleh belajar Hingga pada hari ini Meskipun kami masih belajar online Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pandemi yang sedang melanda negara kami ini Bahkan melanda dunia Tuhan mohon segera selesaikan Agar kami boleh belajar seperti biasa di sekolah kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik Sebentar kami akan memulai pelajaran kami Buka hati pikiran kami Tuhan Agar kami boleh memahami apa yang akan diajarkan kepada kami Dan kami boleh memperhatikan itu dalam kehidupan kami Tuhan berkati juga kami Berkati orang tua kami Berkati guru-guru kami Bahkan berkati orang-orang yang ada di sekitar kami Agar kiranya kami Tuhan Yesus Tetap dalam lindungan Tuhan Ampuni kami Tuhan Dan segala berdasarkan pelanggaran kami Agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih Ini doa dan keruduan kami Tuhan Kami selahkan melalui nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Pelajaran agama Kristen Kita akan belajar di bab 6 Nah buka buku kamu di halaman 47 Yaitu bab 6 Kekudusan Ibadah Oke Langsung buka di halaman 48 Tanda kehadiran Allah Oke Tanda kehadiran Allah Nah coba baca di sana Allah memberikan tanda Agar manusia mengerti apa yang diinginkan Allah Dengan diri manusia Nah disini Dalam keluaran 3 ayat 1 sampai 5 Diceritakan bagaimana Allah memberikan tanda kehadirannya kepada Musa Melalui apa? Ketika Musa sedang menggembalakan Kanding gemba Yitro Yaitu siapa sih Yitro itu? Mertuanya Nah ketika ia sampai di gunung Allah Yaitu gunung Horeb Oke Boleh kamu sambil lihat juga buku kamu di halaman 48 ya Disitu sudah dijelaskan juga Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Nah begitulah tanda Allah Yang menunjukkan kehadirannya Kepada Musa pada saat itu Di gunung Horeb itu Nah Allah berseru memanggil Musa dan berfirman kepadanya Janganlah datang dekat-dekat Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat dimana engkau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Oke Nah disana diceritakan bagaimana Semak belukar merupakan tanda-tanda dari kehadiran Allah Itu salah satu contoh Bagaimana Allah memberikan tanda kehadirannya kepada si Musa Oke Allah berbicara kepada Musa Lewat semak belukar Dan Musa memahami apa yang diinginkannya Yang diinginkan Allah Musa mendekati Allah dengan kekudusan Karena Allah yang sedang menyatakan diri adalah Allah yang kudus Ya adalah Allah yang kudus Nah ini poin utama yang akan kita pelajari disini Allah adalah kudus Oke Allah memerintahkan Musa untuk meninggalkan kasutnya Sebagai syarat untuk menghampirinya Semak belukar adalah cara Allah berkomunikasi dengan Musa Ya Nah kalau kita sekarang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Ya dengan berdoa Ya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Haru berkomunikasi dengan Allah itu adalah dengan berdoa Nah Jadi sahabat bagaimana kita tahu Tanda-tanda kehadiran Allah itu Tanda-tanda kehadiran Tuhan itu Bagaimana kita tahu bahwa Yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan apa yang ingin Tuhan Rencanakan Kita lakukan dalam kehidupan kita Bagaimana cara kita mengetahuinya itu Nah yang terutama adalah Kita harus dekat dulu kepada Tuhan Bagaimana cara dekat dengan Tuhan Yang pertama Baca firmannya Dimana kita baca firmannya Alkitab Kita baca firman Tuhan di Alkitab Ya Baca firmannya Pahami firmannya Oke Nah kalau Kalau ser sendiri ini Saya cerita nih Bagaimana Cara ser mengenal bahwa Yang akan saya lakukan itu Atau bagaimana Saya mengenal tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri saya itu adalah dengan apa Ketika setiap pagi jam 5 pagi itu melakukan saat teduh Saat teduh itu baca renungan Baca Alkitab Ada hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan lewat saat teduh itu Dan itulah yang saya lakukan setiap harinya Jadi dalam satu hari Saya mulai dengan firman Tuhan Berarti di satu hari itu semua sudah diberkati Tuhan Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah sesuai dengan kehendak Yang Tuhan inginkan Nah bahkan melalui saat teduh itu Baca firman Tuhan itu Kadang saat itu kena Peringati Wah kemarin saya marah nih Saya saat itu jengkel nih kepada teman Jengkel kepada orang tua Ternyata dalam firman Tuhan mengatakan Kita tak boleh Kita tidak boleh marah Kita tidak boleh jengkel Jadi dari situ kita Sudah mengetahui kehendak Tuhan Nah itu yang pertama ya Oke Nah jadi bagaimana cara mengenali Mengenali tanda pidana Allah tadi Yang pertama adalah Kamu harus dekat dulu dengan Tuhan itu sendiri Berdoa Baca firman Tuhan Baca renungan Atau kalau hari minggu kamu ibadah Baik ibadah di gereja Maka pun ibadah online Oke Nah kita lanjutkan materinya Oke ya Buka di halaman 50 Nah kekudusan ibadah Nah seperti yang saya bilang tadi Bahwa Allah itu adalah Kudus Ketika Allah yang kita jumpai itu Ketika kita ibadah adalah kudus Masa kita datang kepada Tuhan itu Dengan tidak kudus Ya yang kita jumpai kudus Kita pun datang kepada Tuhan Ya harus kudus kan Oke Nah Allah itu kudus Sehingga kita pun harus kudus Saat menghampirinya Artinya Allah itu kudus Artinya ia bebas dari Ia bebas terhadap dunia Ia menghuduskan manusia Artinya ia memilih mereka Sehingga menjadi miliknya Oke Kita manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang segambar dan serupa dengan Tuhan Kita adalah bangsa Israel Kita adalah umat Israel Kita adalah umat pilihan Tuhan Oke Jadi ketika kita sudah dikulih Tuhan Ya kita harus kudus dong Kudus dalam hal apa saja itu Berarti semua aspek dalam kehidupan kita Itu harus kudus Perbuatan kita Tingkah laku kita Cara bicara kita Oke Cara belajar kita Harus kudus Oke Nah Apalagi ketika di ibadah nih Ketika kamu ikut ibadah Ini kita contohkan Ketika nanti gereja sudah buka Kamu ibadah ke gereja setiap hari minggu Tujuan kamu datang ke ibadah Ke gereja itu untuk apa? Untuk ibadahkan Nah berarti ketika kamu datang ke gereja Ya harus kudus Bagaimana cara terusnya? Yang pertama Ya ini bagian C ya Ada yang sebagian C juga Datang tepat waktu Dengan kita datang tepat waktu Berarti kita tidak mengganggu orang yang sedang ibadah Oke Melayani seorang akan yang lain Dengan penuh kasih dan kesabaran Kasih penuh kasih dan sabar Nah ini mau masuk kamu ini Terus ada beberapa orang Kamu gak sabar Kamu dorong-dorong olah Kamu dorong-dorong orang disana Nah kamu udah gak kudus disitu Kita harus sabar Antri Persiapkan ibadah dengan baik dan serius Jika perlu Lakukan doa dan puasa agar ibadah dengan baik Nah ketika beribadah ya kamu harus serius Mulai dengan berdoa Ikuti tahap-tahap ibadah dengan baik Berdamai dengan diri sendiri dan orang lain saat kamu beribadah Ini berdamai dengan sendiri Contohnya ketika nanti kamu ibadah Ketika firman Tuhan Karena pusat dari ibadah itulah firman Tuhan Pembacaan firman Tuhan Atau kotbah Nah ketika kotbah Kamu malah asik main HP Kamu malah cerita sama teman kamu Kamu sudah menguruskan ibadah gak? Enggak Tapi ketika kamu mendengarkan firman Tuhan Kamu dengar dengan teliti Kamu dengar dengan baik Kamu tidak cerita Kamu tidak mengganggu teman Nah disitu kamu sudah menguruskan ibadah Menguruskan diri kita sendiri juga untuk Tuhan Nah salah satunya juga Ketika kita datang beribadah Tuhan mengatakan bahwa Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Artinya tubuh kita juga harus kudus kepada Tuhan Kudus itu dalam artian apa? Ya tubuh kita contohnya ya Dari perlakuan kita Tindakan kita Dari kata-kata kita Seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya ya Untuk apa? Seperti orang Sodom dan semua Gomorrah ya Mereka itu sangat memuji Tuhan Mereka ibadah berdoa Tetapi sikap dan perlakuan mereka Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Tuhan marah kan? Sama Gak ada juga gunanya Kita tiap hari berdoa Kita tiap hari minggu ke ibadah Tiap hari minggu beribadah Tapi kita sering melawan orang tua Kita terlambat mengerjakan tugas Kita asal-asal mengerjakan tugas Sama aja kan? Berarti kita tidak menghidupi apa yang Tuhan firmankan Atau contohnya Kamu datang ke gereja untuk beribadah Malah kamu pakai baju yang Baju yang terlalu ketat Artinya apa? Itu mengundang orang untuk menjadi Tidak konsentrasi Oke? Jadi pakailah baju yang sepantasnya Pakai baju yang rapi Yang sopan Itu salah satu contohnya Berarti dengan kamu beribadah nanti Dengan tampilan kamu juga Kamu sudah menguruskan Tuhan Nah dengan kita menguruskan diri kita Oke? Dengan kita menguruskan diri kita Setelah kita menguruskan diri kita Barulah kita datang kepada Allah yang maha kudus itu Jadi itu yang poin utama Jadi sebenarnya kekudusan Ibadah ini Dipengaruhi oleh dari diri kita sendiri Ketika kita yang datang itu kudus Maka kekudusan ibadah itu akan terpenuhi Oke ya? Nah jadi dari sekarang Oke Ubah manisat kamu Ubah cara pikir kamu untuk ibadah itu Adalah untuk memuji dan mengulihkan Tuhan Oke? Bukan untuk memamarkan baju baru kamu Bukan untuk memamerkan kendaraan kamu Bukan untuk memamerkan perhiasan-perhiasan kamu Tidak Tapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Beribadalah dengan baik Beribadalah dengan konsentrasi Dengan tidak mengganggu orang lain Oke? Nah sampai disini bisa ya Jadi mulai dari sekarang Saya juga harap kamu itu Setiap pagi membaca firman Tuhan Oke? Boleh kamu baca contohnya dari Firman Tuhan yang mudah-mudah dibaca Yang enak dibaca Contohnya dari Masmur Masmur itu firman Tuhan yang Nyanyian Daud kan itu Kalau kita baca lebih ringan Lebih mudah dicerna Lebih mudah dipahami Boleh kamu baca dari situ Setiap hari kamu contohnya Baca satu topik Kalau topik nanti kepanjang Contohnya setiap hari kamu baca Satu atau dua ayat Itu sudah bagus Tapi rutin kamu baca terus Oke? Bisa ya? Oke Nah Jadi itu materi kita di pelajaran kali ini Tentang kekudusan ibadah Nah Sebagai tugas kamu Sekarang buka alkitab kamu Buka di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 Isinya adalah Hiduplah sebagai anak-anak Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan kubuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Tetapi Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu Saat seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Nah Jadi Kitab 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 Ini Kamu hafal Oke Setelah kamu hafal Kamu videokan Oke Kamu videokan Dengan mengucapkan Isi dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 Oke Setelah kamu videokan Nah Kamu kirim ke telegram buruk kamu Masing-masing Oke Jadi itu sebagai tugas kamu dalam Pembelajaran kali ini Oke Nah Saya juga memingatkan Untuk murid-murid semua Untuk menyalin catatan 2 yang kemarin sudah diberikan Dan tugas portfolio juga Menulis isi dari pengakuan iman rasuli di kertas HPS ya Oke Kalau yang sudah buat bagus Kalau yang belum mohon segera untuk kamu kerjakan dan kamu kirim Oke Nah Jadi Sampai disini dulu pelajaran kita kali ini Oke Tetap jaga kesehatan kamu Tetap berdoa Tetap senahkan diri kamu kepada Tuhan Nah Untuk menutup ibadah kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati kami dalam ibadah Di dalam pebelajaran kami kali ini Tuhan Yesus Tuhan mengingatkan kami Agar kami kudus di hadapan Tuhan Berkati kami Tuhan Agar kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami Agar kami boleh Tuhan Mengeruskan diri kami untuk datang ke hadapan Tuhan Tuhan Setiap pelajaran kami Tuhan Berkati kami Tuhan Agar boleh kami kerjakan dengan baik Segera tubas tugas kami Agar boleh kami rutin mengerjakannya Dan rajin mengerjakannya Ajari kami Tuhan Agar kami boleh anak-anak yang baik Menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua Berbakti kepada guru Kami boleh mengerjakan tugas kami Dengan baik Dan tidak asal-asalan Tuhan Yesus yang baik Kami serahkan diri kami kepada Tuhan Berkati kami Berkati orang tua kami Berkati guru-guru kami Berkati orang-orang di sekitar kami Agar kami tetap dalam lindungan Tuhan Di unik ruang kami Tuhan Hapuskan dosa pelenggaran kami Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih Dan nama anak Yesus Kampu doa Terima kasih Amin Oke Sampai disini Ibadah kita ya Oke Shalom Tulis memberkati Selamat berjumpa di pembacaran Berikutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di pembacaran